Pasca pelaksanaan peraturan gubernur tentang penggunaan busana adat dan bahasa Bali serta aksara Bali sudah berjalan selama sebulan lebih telah diterapkan di instansi pemerintah sekolah dan swasta serta beberapa fasilitas umum. Menguatkan pergub tersebut, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi karena masih ditemukan di beberapa instansi swasta belum sepenuhnya menjalani pergub terutama penggunaan aksara pada papan nama. Terbitnya instruksi pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat dan bahasa Bali setiap hari kemis dan pergub nomor 80 tahun 2018 tentang pencanangan penggunaan aksara Bali pada papan nama instansi pemerintah, swasta, dan fasilitas publik mendapat apresiasi dari akademisi dan masyarakat. Adanya pergub melandasi untuk menguatkan budaya Bali terutama dari busana, bahasa, dan aksara mulai tergerus kemengajuan zaman. Masih banyak generasi muda belum menguatkan bahasa dan aksara Bali. Akademisi IKPGRI Bali, Igusti Bagus Arte Negara menyatakan pasca pelaksanaan pergub Bali mendapat samutan positif sebagai langkah awal menyelamatkan dan menguatkan budaya Bali. Meski pergub sudah dijalankan di instansi pemerintah, sekolah, dan swasta diperlukan konsistensi dan tidak hanya sesaat saja. Perlu dilakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelakon instruksi pergub agar benar berjalan. Bali sebagai destinasi wisata, bandara mengurangi pintu masuk usia lawan ke Bali sudah menerapkan penggunaan aksara Bali pada pepanamanya. Untuk hidup pelaku industri perhotelan seharusnya mengikutinya. Dan tentu perlu ada juga satu usaha monitoring dari pihak terkait bagaimana apakah kegiatan ini sudah jalan dengan baik. Ini saya kira tidak hanya untuk sekolah saja, tidak hanya untuk pegawai negeri saja, tapi swasta pun seyogianya menyambut ini dengan baik. Sebab kita lihat saja seperti bandara ngurah rai, itu sudah pengumuman-pengumumannya di samping berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, juga berbahasa Bali. Tentu usaha-usaha swasta yang lain, seyogianya juga mempunyai cara-cara tersendiri bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan. Arta negara menambahkan, fasilitas publik, anggota umum dan wisata bisa menjalankan pergub dengan memakai aksara Bali. Hal ini sudah dilaksanakan di daerah lain seperti Yogyakarta. Sementara warga mengapresiasi pelaksanaan pergub memberikan penguatan pelastaran budaya Bali tetap terjaga. Saya sangat mengapresiasi kegiatan rata pergub ini dan bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Tentunya masyarakat luas yang ada di Bali, khususnya yaitu di adat Bali digunakan oleh anak-anak sekolah dan instansi terkait yang ada di pemerintahan. Pergub ini memberikan penguatan budaya Bali di kalangan siswa di era globalisasi, di mana eksistensi bahasa daerah mulai terpinggirkan oleh bahasa asing yang dianggap lebih menjanjikan daripada bahasa Bali.